Hongaria bersiap untuk menandai hari Jumat 29 Mei sebagai peringatan pertama kecelakaan mematikan di sungai Danube, Budapest. Pada tahun lalu kapal penjelajah sungai Viking Sighin menabrak dan menenggelamkan kapal wisata mermaid yang menewaskan 27 orang. Seperti inilah rekaman detik-detik peristiwa naas saat kapal penjelajah sungai sepanjang 135 meter Viking Sighin menabrak kapal wisata mermaid yang berukuran lebih kecil, yakni 27 meter, yang mengangkut 35 orang di dalamnya. Peristiwa tersebut menyebabkan kapal wisata itu tenggelam di bawah jembatan saat hujan deras pada 29 Mei 2019. Hanya 7 orang yang selamat dalam kecelakaan yang dianggap sebagai bencana terburuk di Danube dalam lebih dari setengah abad. Hingga kini seorang turis Korea Selatan yang berada di atas kapal masih belum ditemukan. Setelah kecelakaan itu, Presiden Korea Selatan Moon Jae-in mengarahkan pemerintahnya untuk mengirim pekerja penyelamat darurat untuk membantu upaya pencarian dan penyelampatan Hongaria dan Perdana Menteri Hongaria Victor Orban memerintahkan penyelidikan segera. Keluarga korban diterbangkan dari Korea untuk mengidentifikasi orang yang meninggal. Pemerintah Hongaria pun memberikan tribut pada para korban dengan bunga dan lilin yang ditempatkan di luar kedutaan Korea Selatan pada hari-hari setelah kecelakaan tersebut. Para kru penyelamat menemukan puing-puing mermaid pada 11 Juni. Kapal yang penuh bekas luka dan penyok itu ditempatkan di sebuah tongkang dan dibawa untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pada November 2019, Jaksa Hongaria mendakwa kapten berusia 64 tahun, Si Yuri dari Odesia yang mengumudi Viking Saigin dengan pelanggaran yang menyebabkan korban masal dan 35 tuduhan kegagalan memberikan bantuan. Jaksa mengatakan jika terbukti bersalah, dapat menyebabkan sang kapten di penjara 2 hingga 11 tahun. Sementara pengacara Si Yuri sebelumnya mengatakan bahwa sang kapten hancur tetapi tidak melakukan kesalahan, sidang dimulai di Budapest pada bulan Maret. Dari Budapest, Hongaria, kontributor Nusantara TV melaporkan.